assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda dan teman-teman semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat ya amin mau sapa-sapa dulu ah untuk yang di Taiwan di Hongkong di Malaysia terus di Kuala Lumpur juga di Brunei terima kasih ya kalian dari luar negeri udah setia menonton videoku dan untuk di Indonesia yang ada di Kalimantan Selatan di Jatim Jawa Timur di Bali dimanapun kalian berada di Cimahi juga ada terima kasih ya sudah setia juga menonton videoku selalu dan yang dari kemarin komen nggak suka sama suaraku dan ketawaku yaudah suara dan ketawaku jangan didengerin ya jadi nonton videonya itu tanpa suara yaudah bereskan simpel lanjut itu tadi aku habis nyapu ya bunda ada teman-teman semuanya kemudian aku itu ngepel ini teras depan ini selalu dipel setiap hari karena kalau pagi-pagi itu buka pintu itu pasti udah ada eo ayam eo ayam alias tai ayam ya pagi ini aku itu mau masak kembang popaya campur ikan teri ya bunda dan teman-teman semuanya ini tuh kembang popaya yang kemarin aku ambil di rumahnya mamaku nah pagi ini tuh mau aku masak ya walaupun cuma sedikit nggak papa ge alhamdulillah sedikit ge nah ini dia ikan terinya yang mau aku masak sama kembang popaya ikan terinya ini aku siram air panas dulu ya bunda dan teman-teman semuanya karena kata mamaku ikan terinya ini atos alias api itu keras alot jadi harus disiram air panas dulu biar amoh atau empuk ini aku lagi ngerebus air buat nanti itu ngerebus kembang popayanya setelah air mendidih itu aku masukkan kembang asem jawa kemudian kembang popayanya dan aku tambahin garam atau uyah ini tuh cara agar kembang popayanya nanti nggak pahit waktu dimasak atau disayur jadi habis kembang popayanya itu aku peritilin aku cuci kemudian aku rebus di air mendidih aku kasih asem jawa dan juga kasih garam ini tuh ditunggu sampai 10 menitan ya bunda kalau sudah 10 menit lah baru diangkat nanti aku kaya apaan masak kembang gendul itu tadi tetangga aku itu main ke rumah terus nanya aku itu lagi ngapain aku bilang lagi masak terus dia tanya lagi masak apa masak kembang papaya untuk bumbunya itu yang simpel-simpel aja ya Bunda dan teman-teman semuanya jadi aku itu tadi ngulek bawang putih cabe rawit aku campur sama cabe merah besar kemudian tuh garam terus tadi itu aku kasih kemiri gula merah dan juga aku kasih laos ya Allah bumbu-bumbu itu mahal jadi seadanya aja lah yang di tempat bumbu bawang merah itu mahal disini cabe juga mahal waduh untuk laos kunir itu sih aku bisa ngambil di depan rumah ya tapi kalau caro cabe bawang merah itu ya pasti beli di warung atau di pasar hai 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 selamat menikmati terinya ini tadi kan aku rendam pakai air panas ya sebentar aja habis direndam air panas itu aku cuci ya bunda dan teman-teman semuanya dan ini tuh kembang popayanya yang tadi aku rebus setelah direbus itu aku cuci lagi Alhamdulillah ini tuh udah mateng cuma sebentar aja kok masaknya karena kembang popayanya kan udah direbus jadi sebentar aja masaknya jangan lupa untuk pakai penyedap rasa ya bunda dan teman-teman semuanya kalau aku ya pastinya pakai masako ya Allah jadinya tuh semangko kecil gak apa-apa ya bunda dan teman-teman semuanya karena memang kembang popayanya itu cuma dapat sedikit cuma ada segitu doang ya emang aku tuh lagi kepengen banget ini makan pakai kembang popayanya campur teri ya bahasa jawanya itu gak tambah pengen lanjut aku tak sarapan dulu ya bunda dan teman-teman semuanya yang mau nyicipin masakannya wong locok tapi cuma ada semangko kecil cuma ada sedikit be tawa-tawa ya ya Allah sudah selesai sarapan sudah ada tenaga dan melihat cuacanya ini cerah banget jadi aku itu ngejemur bantal dan nanti juga itu aku ngejemur kasur ya bunda dan teman-teman semuanya dan itu juga tuh ngejemur tepes dan kayu biar cepat kering tepes dan kayunya karena cuaca hari ini tuh cerah waktu kemarin aku berubun kangkung itu ada yang komen katanya itu satu ikatnya itu harganya 12 ribu di samarinda wow mehong sekali ya gimana kalau aku jualan kangkung di samarinda ya aku berubun disini gratis terus aku jual ke samarinda satu ikatnya 12 ribu waduh bisa jadi juragan kangkung ini aku ya sudah selesai semua pekerjaan ibu rumah tanggal di pagi hari lanjut aku mau mandi dulu ya bunda dan teman-teman semuanya ternyata setelah aku selesai mandi dan aku itu pergi ke warung mau cari sayuran ternyata itu gerimis bunda dan teman-teman semuanya hal hasil aku itu pulang ke rumah dan ngangkatin jemuran kasur dan bantal walah kepanasan juga belum melasimbok oke bunda-bunda dan teman-teman semuanya sampai sini dulu ya jangan lupa untuk subscribe like dan komennya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaaah daaaah selamat menikmati